Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini kita sedang berada di rumahnya Bidan Eka Fitriana Beliaunya Bidan Puskesmas Sumber Ringin Dan rumahnya ada di Desa Soekorjo Dan beliaunya kebetulan telah melahirkan putra yang kedua Dan teman-teman dari Puskesmas pada hari ini Berkunjung ke rumah beliau Saat ini saya bersama beberapa bidan-bidan yang cantik-cantik Biar kenal sama mereka silahkan diperkenalkan Bu Monggo Perkenalkan nama saya Bidan Agustin Saya Dines di Puskesmas Korjo Terima kasih selanjutnya Nama saya Bidan Enik dari Pondkestes Sumber Gading Terima kasih selanjutnya Nama saya Azizum Ulumi Biasa dipanggil Uul Saya Dines di Pustu Tegal Jati Terima kasih Bu Monggo Perkenalkan nama saya Astika Biasanya dipanggil Mbak Tika Saya Dinesnya di Pondkestes Sumber Ringin Nah Mumpung kita lagi bersama adik kecil ini Mungkin ada ibu-ibu bidan ini yang mau disampaikan Mumpung kita lagi kumpul-kumpul disini mungkin Pak ya Mungkin lagi telek bayi Sekalian kita akan berbagi tips mungkin ya Tips cara merawat bayi baru lahir Kebetulan ini putranya Mbak Eka ini lahir usia berapa sekarang Mbak Utin? Umur 7 hari berat lahirnya 3,8 kg on Jadi gendut ya panjangnya 52 cm Panjang memang Kita akan berbagi tips cara merawat bayi baru lahir Yang pertama mungkin cara merawatnya Cara merawat tali pusat Kebetulan ini anaknya Mbak Eka sudah copot tali pusatnya Jadi untuk tali pusat ini kita cukup merawatnya Setelah mandi kita ganti pakai kasah Kasah kering yang steril Tidak usah diboboi sama ramu-ramuan Tidak usah dikasih alkohol atau dibubui sembarang Kalau orang dulu itu Mbak-Mbak zaman dulu kan dikasih kunyit dan lain-lain Sekarang itu tidak perlu Jadi habis mandi cukup dibalut dengan rasa steril Kemudian kalau pipis misalkan Kan karena cowok pipis biasanya loncat ke atas Pipisnya mancur, basah Pudelnya itu diganti juga Jadi yang pas mandi diganti Pas basah kena pipis diganti Untuk pakai popok bisa pakai pempes Kalau zaman sekarang kan kadang ibu-ibu pakai pempes ya Untuk mencegah ruang popok merah-merah di pantat Bisa juga ada krimnya Atau dibersihkan dulu pakai air hangat Sebelum pakai pempes harus sering dikontrol Ganti popoknya harus lebih sering Biar tidak merah-merah atau ruang popok Berarti itu setiap kali setelah pipis atau pop ya Jadi ya intens saja nanti dicek sekitar berapa menit sekali Kan kita tidak tahu pipisnya Baik kalau pakai pempes Tapi kalau pakai popok sih kan kita tahu basah Berarti harus langsung diganti Berarti kalau pakai pempes kita harus Pajin ngontrol Kontrol sendiri ya ibu Itu umumnya itu berapa Berapa jam sekali atau berapa menit sekali ibu Ya bisa setengah jam sekali dilihat Kalau memang kering kan tidak usah diganti Berarti kurang pipis Kalau ternyata pipisnya sudah banyak ya diganti Atau biasanya kan kalau usia segini Frekuensi BAB-nya kan sering Bisa dalam satu hari bisa 10 atau lebih Jadi harus sering diganti Makanya harus sering dicek Kemudian untuk mandi bisa pagi sama sore Pagi sebelum mandi dijemur dulu 15 menit Setelah dijemur dimandikan 15 menit sore Suri di dalam mandi gak usah dijemur lagi Sebentar bu Jemurnya itu yang efektif itu jam berapa bu Sekitar jam 7 sampai jam 8 Dilihat sudah ada panas matahari atau belum di luar Kalau sudah terlihat panas Sudah ada matahari 15 menit dijemur Dibuka bajunya Digendong atau ditaruh di kereta dorong Misalnya teman-teman ya Ditutup matanya Pakai kacamata Sekarang yang ngetrend kan jemur pakai kacamata Berarti tidak boleh terlalu siang ya Kering nanti ya Kemudian untuk pemakaian bedak dan lain-lain itu fleksibel bisa pakai mereknya apapun yang cocok untuk jenis Kulit bayi bisa pakai merek ini atau itu terserah Itu untuk perawatan bayi baru lain mungkin akan ditambahkan Mbak U'ul selanjutnya Mbak U'ul Kita ke mitos saja ya Mungkin untuk perawatan yang lain mungkin sudah banyak yang ngerti ya Pak Apalagi kita di daerah yang tingkat mitosnya tinggi untuk bayi Mungkin nanti Mbak U'ul bisa nambah asinya Kalau mitos banyak sekali mitos berkenaan dengan bayi Contohnya salah satunya Gerita Gerita sebenarnya Kalau mau diterapkan Tidak usah sudah Pak Mulai dari balai air pun Sudah tidak botol dengan gerita Tapi karena kita khawatir Mungkin untuk Untuk nyekeni Tali pusatnya Bisa sampai satu minggu Atau setelah Coplaknya sudah Apa pusatnya sudah coplak Gerita sudah bisa dilepas Kalau secara ilmu memang tidak ada untungnya Memang benar Satu kerugiannya Kalau terlalu Apa ya Pak Terlalu apa Terlalu sepen Terlalu serat Terlalu serat Malah akan menekan diafragma Sehingga bayi Kesulit Selatan bernafas Dua Sering muntah Tiga Asinya sedikit yang masuk Satu gedung Eh Satu apa Kurita Dua gedung Bayi Dua gedung Dua gedung Iya gedung Berguna cuma untuk menghangatkan Dan memberi rasa nyaman Tidak untuk Mengikat Atau Istilahnya kasarnya Memenjarakan bayi Biar tidak gerak Biar tidak gerak Kan biasanya Kalau Kalau kita lihat Di masyarakat itu Gedung itu Tak olah-olah Seperti bayinya Seperti di Biar rapat Dan kadang memang Tidur itu ya Buk ya Tidak bisa gerak ya Kedua Apalagi ya Mitos keluar rumah Betul Biasanya kalau Kalau bayi perempuan itu Kalau belum 25 hari Tidak boleh keluar rumah Iya Kalau laki-laki itu 40 hari Betul Nah sebenarnya Itu tidak Tidak Ada hubungannya sama sekali pak Betul Cuma kita Pasrah saja sama Allah Satu Dua Sebutuhnya kita Untuk mau ngajak keluar Memang kalau waktunya keluar ya Kita keluar Iya Terutama pagi hari ya Mungkin Kita jemur kan kita keluar Mungkin kan kita selama 40 hari atau 25 hari Hanya di dalam rumah saja Kan tidak mungkin Betul Iya Apalagi kalau Katakan Sudah jadwalnya Imunisasi Nah Seperti BCG Itu kan Mau ke posyandu Nah benar pak Kan kalau Bayi laki-laki kan Mesti kurang dari 40 hari Iya Jadi Ini harus bisa dikurangi sedikit Sergi di masyarakat Kita memang tidak bisa Menghapus secara total Tidak bisa Harus mengurangi sedikit-sedikit Apalagi Oke Selama usia bayi 0-1 tahun Itu tidak Diperbolehkan Diberi Matu Karena ada Bakteri Di dalam Matu itu Sebenarnya berguna Untuk tubuh Tapi tidak Belum Apa Belum waktunya Untuk bayinya Belum bisa Bisa ditoleran Sama tubuh bayi Sehingga Di Tidak diperbolehkan 0-1 tahun Untuk diberikan matu Apalagi Program asyik Eklusif Benar Apalagi Program asyik Eklusif Satu lagi Air gula Juga tidak boleh pak Jadi dalam artian Susu ibu itu Sudah bisa Memenuhi Asupan bayi Memenuhi Asupan bayi Secara 100% Mulai 0-6 bulan Setelah 6 bulan Baru ada Prosentasinya Harus dibantu Dengan MPAC Monggo Mbak Utin Untuk selanjutnya Bu Utin Menambahkan Ya untuk Bayi sekarang Di Apa Harus asyik Eklusif Jadi 0-6 bulan Wajib dikasih Asyik saja Tanpa dikasih Susu Atau Tambah Kalau di desa Kadang Sudah dikasih pisang Jadi begitu Bayi baru lahir Memang sudah Tidak usah Dikasih madu Seperti tadi Yang dijelaskan Oleh Bapak Ul Terus Air gula Jadi sudah Tidak ada Jadi tidak boleh Sekarang Jadi cuma Dikasih asyik saja Jadi kalau Orang desa Biasanya Usia Bayi Satu hari Itu mesti Asyiknya Dak keluar Bu Jadi masih Belum lancar Masih keluar kuning-kuning Itu kebanyakan Yang dibuang Padahal itu Yang bagus Kolostrumnya Warna kuning Itu Jadi Untuk Bayi Usia Satu hari Itu Harus sering Di ini aja Sering di Mimi aja Disusukan aja Jadi semakin Sering disusukan Nanti Semakin banyak Keluarnya Jadi rata-rata Kalau orang Desa Asinya Kurang lancar Tanpa jadi Dikasih Susu Jadi kalau sudah Dikasih susu Kan berarti Sudah ada Masuk asyik eksklusif Jadi kalau Asyik eksklusif Itu ya memang Harus full Dikasih asyik Sampai usia 6 bulan Jadi kalau Sudah 6 bulan Nanti boleh Dikasih MP asyik Jadi kalau Bayi Setelah disusukan Untuk menyendawakan Agak diberdirikan Terus dipukuk Punggungnya Oh berarti Ditempelkan di pundak Ya bu Ya Bayinya Jadi bayinya Diberdirikan Terus punggungnya Dipukuk Sampai Langsung Tadi kan asyik eksklusif Sudah pak Jadi Sekarang langsung Ibu nifasnya Jadi Ibu nifas itu Habis lahir itu Sebenarnya Tidak boleh Langsung Konsumsi Jamu-jamuan Jadi biasanya Dari poskesmas Atau dari rumah sakit Kan sudah dapat Obatnya Ya itu aja Yang diminum Biasanya Jadi biasanya Ada tambahan Biasanya Dari mbah-mbahnya Mitos-mitosnya Yang dulu Dikasih Apa itu Jamu lah Apa Untuk pelancar asyik Atau apa Sebenarnya kan Tidak perlu juga Kayak gitu Sebenarnya asyik Kan langsung Sudah Kalau sering disusuin Meskipun Tidak usah Kasih jamu Atau apa-apa Sudah sebenarnya Keluar sendiri Merangsang sendiri Sebenarnya Untuk Isi ibunya Sebaiknya Banyak Makan Konsumsi sayur Ikan Buah Itu sebenarnya Memper Apa ya Memperlancar asyik juga Terus Mengenangkan kandungan Sebenarnya itu Sebenarnya Orang-orang Mempercepat penyembuhan Mempercepat kandungan Itu biasanya Biasanya orang-orang itu Takut Tidak boleh Tidak boleh makan Makan ikan Nanti Amin Ya Nanti amin Sananya Sama Tadi menyambung Sama Mbak Wul Tadi Mitosnya juga Ibu Niva Ibu Niva Sebenarnya juga Boleh Boleh keluar Sebenarnya Sebenarnya Terus untuk perawatan Biasanya kan ada Ibu-ibu yang Ada yang dijahat Pak Biasanya perawatannya itu Jaga kebersihannya Aja Tidak perlu Tidak perlu Dikasih Bobo Apa Biasanya kan Abu tomang Biasanya Kalau yang di desa Biasanya Masih menggunakan Abu tomang Kalau sekarang Kan sudah Tidak perlu lagi Itu kan Kalau Abu tomang Kan kotor Tambah Memper Apa itu namanya Membuat infeksi Membuat infeksi Memasukkan kuman Memasukkan kuman Secara langsung Jadi tidak Tidak boleh Sebenarnya Kan cuma Cuma dikasih Obat aja Dari puskesmas Atau dari rumah sakit Itu kan sudah Mempercepat kesembuhannya Dia sendiri Sebenarnya Dan perawatan Yang penting itu Perawatan Melfa hijinnya Sering Biasanya orang itu Takut Habis Yang mau Ya Biasanya itu Mungkin perih ya Ya Memang Biasanya gitu Tapi biasanya Kalau sering Kita perawatan Insya Allah Tidak Gitu Oh iya Biasanya Ya Darahnya naik Itu mitosnya Kalau ibu Setelah melahirkan Pak Biasanya Tidak boleh tidur siang Atau Tidak boleh Tidur pagi Katanya Mempengaruh produksi Asihnya juga Sebenarnya Gitu Jadi Ibu nifas itu Sebenarnya Ya juga Butuh istirahat Juga Soalnya Biasanya kan Anaknya Kalau malam Kan berkadang Jadi perlu Istirahat Mempengaruh Istirahat Juga Itu Tidak Apa-apa Sebenarnya Kan gitu Untuk KB Masa nifasnya Sebenarnya 42 hari Sebenarnya Ibu itu Harus Sudah Berkabih Sebenarnya Gitu Terserah Ibunya Mau Menggunakan Apa Tapi Biasanya Ibu-ibu Di desa Itu Pasti Menggunakan KB Yang Tiga Bulan Kalau Yang Satu Bulan Tidak Diperkenankan Bapak 42 hari Sudah Selesai Nifas Ya Boleh Mulai Lagi Boleh Bapak Tergantung Sama Individunya Orang Kan Habis Puasa 42 hari Habis Puasa Jadi Yang Penting Harus Berkabih Dulu Bapak Sebelum Digunakan Kesundulan Lagi Kan Gitu Kan Kasian Ini Masih Kecil Nah Gitu Ditambahin Lagi Ya Mungkin Itu Pada Intinya Harus Diprogram Pak Harus Diprogram Mau Nambah Seandainya Mau Nambah Lagi Ya Kita Minimal Dua Tahun Karena Aman Ya Ibu Ham Amannya Ibu Nifas Kalau Pengen Menambah Atau Handung Lagi Paling Tak Minimal Dua Tahun Berarti Ada Minitemen Ya Diharapkan Tidak Kurang Dari Dua Tahun Karena Itu Resiko Tinggi Untuk Ibunya Semuanya Juga Saya 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 Nyambung Kemana Darah Putih Yang Nah Itu Sebenarnya Itu Kalau Secara Ilmu Itu Ibu Nifas Yang Kurang Gisi Pak Satu Mungkin Waktu Persalinan Dia Terlalu Banyak Keluar Darah Sehingga Anemi 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 Kalau Tidak Teratasi Secara Langsung Menurunkan Imunitas Tubuh Apalagi Dengan Di masa Masa Dia Adaptasi Dengan Untuk Melancarkan Asi Untuk Memberi Asupan Untuk Anaknya Malah Tidak Dikasih Gisi Yang Tepat Tidak Dikasih Gisi Yang Bagus Akhirnya Blank Langsung Untuk Ibunya Itu Kemungkinan Yang Dimaksud Dengan Darah Putih Nah Kembali Lagi Faktor Gisi Juga Harus Harus Dibaguskan Tidak Ada Pantangan Untuk Ibu Nifas Tidak Boleh Makan Ini Tidak Boleh Makan Itu Malah Ibu Nifas Itu Butuk Asupan Gisi Yang Bagus Yang Banyak Soalnya Dia Menyusui Istilahnya Kita Ngasih Ngasih Dua Makan Dua Perut Perut Ibu Dan Perut Bayi Untuk Perkembangan Bayi Dan Satu Lagi Nambah Mbak Tika Tidak Boleh Stres Untuk Bagaimana Paling Penting Itu Bapak Stres Asinya Tetap Akan Terhambat Terima Kasih Ibu Ibu Inilah Sahabat Sehat Semua Bincang Bincang Kita Dengan Para Bidan Bidan Yang Sudah Senior Mudah Mudahan Perbincangan Kita Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Tetap Semangat Terima kasih Sub indo by broth3rmax